Keinformasi lainnya, pemirsa melihat anak perempuannya menjadi sarjana memang kebanggaan tersendiri bagi seorang ayah. Di Banyumas, Jawa Tengah, seorang tukang becak menangis haru saat mengantar anaknya menjadi sarjana di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tangis haru Mahrudin langsung pecah saat mengantar wisuda putrinya Emma Mukhtini dengan menaiki becak di Universitas Muhammadiyah Solo. Iyakian bangga, lantaran putrinya salah satu lulusan dengan predikat terbaik dengan IPK mencapai 3,46. Mahrudin mengantarkan wisuda putrinya dengan menaiki becak bersama Sutia, istrinya. Becak ini dibawa sendiri Mahrudin dari rumahnya di desa Tinggar Jaya, Banyumas yang berjarak sekitar 30 km. Mahrudin mengaku meski dengan jerih payah, ia bersyukur bisa mengantar anaknya menjadi seorang sarjana. Pendapatannya per hari dari penarik becak hanya 30 sampai 50 ribu rupiah per hari. Iyakian bangga, lantaran anaknya pun tidak malu mempunyai seorang bapak yang hanya penarik becak. Kalau mungkin tidak ada kesulitan, saya menjalankan dirinya normal seperti masuswa lain, ada yang menentangkan seperti itu, jadi saya, fine-fine aja. Rasanya bangga, sekali saya bisa mengulihkan sampai wisuda. Saya sebagai penarik becak, saya tidak pernah ngelak, tidak pernah keluk. Walaupun bagaimanapun, saya tetap semangatnya biar anak bisa mencapai tujuannya. Semangat orang tua Ema dan rasa percaya diri Ema bisa menjadi inspirasi para mahasiswa lainnya agak semangat belajar. Memang, kesulitan ekonomi tak harus jadi penghalang meraih cita-cita. Dari Pulau Kerto, Jawa Tengah, Saralin, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!